selamat menikmati dikebumikan di pemakaman keluar dari Boneh, Sulawesi Selatan Kapolres Poli Wali Mandar AKP Agung Adi Kurniawan datang melayat jenazah Radio Liadi di Aula Kompli 721 Kapolres Poli Wali Mandar AKP Agung Adi Kurniawan kemudian melakukan pertemuan dengan Pangdam 7 Wirabwana Majen Bahtian dan dalam pertemuan tersebut tercapai kesepakatan untuk mengusut tuntas penyebab terjadinya dendrokan dan memberikan sanksi hukum terhadap pelaku penembakan Pangdam dan Kapolres menghimbau kepada anggota kepolisian dan TNI untuk sama-sama menahan diri agar dendro tidak berulang lagi TNI yang kata adanya keributan antara anggota TNI dengan anggota polisi di Poli Wali Mandar, Sulawesi Barat yang mengakibatkan seorang anggota TNI tewas tertembak oleh polisi dan kali TNI, Ande Bri, Jan Hurianto menegaskan insiden penembakan akan diusut secara terbuka dan transparan di siang sekitar pukul 16.00 telah terjadi penembakan yang tidak disengaja oleh anggota Polres Majene ulangi Polres Polman terhadap anggota 721 kejadian ini diawali dengan kesalahpahaman antara anggota Odin Majene dengan anggota Polres pada saat menyaksikan kejadian talap motor di Majene terhadapnya pada jam 14.30 kejadian itu sendiri sudah diselesaikan oleh Kapolres Polman beserta Tasiop Odin Majene tetapi beberapa saat kemudian ada kejadian keributan kembali kemungkinan juga ada kesalahpahaman antara anggota 721 Makasso yang kebetulan juga pertakuan preman ini terjadi keributan sehingga ada penembakan oleh anggota Polres yang menyebabkan Prada Yuliardi meninggal dunia karena tertembak di perut kejadian ini semuanya masih dalam penyelidikan tetapi kemungkinan besar karena memang kesalahpahaman jadi yakinkan kepada kita semuanya bahwa semuanya akan diselesaikan secara terbuka dan transparan jangan terpengaruh tidak ada hubungannya dengan satuan tidak ada hubungannya dengan Kops bentrokan antara TNI orang anggota TNI tewas tertembak oleh anggota polisi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat insiden penembakan dipicu keributan antara anggota TNI dengan polisi keributan yang melibatkan anggota TNI dan polisi terjadi pada minggu siang di sirkuit roadways pelurahan Madate, kecamatan Polewali, Polewali Mandar keributan diduga dipicu kesalahpahaman antara dua pihak bentrokan sempat meredah setelah pimpinan TNI dan Polri turun ke lokasi kejadian untuk melerai pertikaian namun selang beberapa saat terdengar suara tembakan yang tidak diketahui asalnya seorang anggota TNI dari Yonif 721 kompis senapan B Polewali Mandar bernama Prada Yuliadi terkena tembakan dan meninggal dunia sementara itu satu anggota Polres Polewali Mandar bernama Bribda Ambo Siki terluka pasca kejadian sejumlah anggota TNI merhasia dan mengusir semua pengunjung dan penonton di sirkuit di lokasi keributan tampak sejumlah kendaraan dinas kepolisian dalam kondisi rusak selamat malam kasdan 7 wirampi senapan B Yonif 721 Makassar Prada Yuliadi tewas tertembak seorang oknum anggota Kodim 1401 Majenis Sulawesi Barat untuk informasi selengkapnya kita telah bergabung melalui sambungan telepon bersama dengan Pangdam Wirabwana Majen TNI Bahtiar selamat malam Pak Bahtiar selamat malam Pak ya Pak Bahtiar apa sejauh ini penyebab terjadinya dari insiden penembakan ini jadi begini Mbak kami informasikan ini ada kegiatan namanya road race yang disenggalkan oleh SMP Patna yang disenggalkan itu Bapak Iksan nah pada saat kejadian itu ada masyarakat yang lewat perlintasan dengan anggota itu didorong-dorong pertama yang disediainya itu oleh Prakalas Mono nah setelah itu digamalkan selesai nah kemudian ada sebagian anggota KOMBG yang ada di tempat progres itu nah sudah terjadi ada kerjakan dengan anggota KOMBG yang nah setelah itu terdengar tembakan tiga kali ya disini ada kerjakan nah tembakan tiga kali nah ternyata anggota atas nama Praja Yuliafi itu sudah kena perut di belah kiri yang mengakibatkan akhirnya tiga tembakan itu hanya mengenai bagian perut saja Pak iya tapi yang kena hanya satu yang kena satu oke jadi mengakibatkan Praja Yuliafi itu meninggal dan ini sekarang semua satuan sudah kita siadakan untuk tidak ada yang bergerak jadi ini nanti akan digajakan sesuai dengan proses KOMBG dan pelakunya pun yang meluarkan penembakan atas nama satuan itu tangkatnya satuan itu tangkatnya nah ini dua-duanya sekarang sedang diteksa oleh kaw polis yang propang artinya korban tewas satu kemudian apakah ada korban luka juga Pak Bahtiar? sementara hanya satu aja mbak itu mbak yang katanya tidak ada oke Pak Bahtiar sebelum ada insiden ini juga sempat terjadi keributan dengan sejumlah anggota Polri di sirkuit road race di Kelurahan Madate Polimandar nah apakah dua kejadian ini sebenarnya saling berkaitan? jadi ini kejadiannya di satu lokasi yang sama mbak ini bukan direncanakan jadi ini sama-sama nonton itu tidak ini bukan ada yang direncanakan jadi ini kejadiannya tiba-tiba begitu oke artinya satu rangkaian kejadian yang sama ya Pak ya oke baik dan kami juga mendapatkan informasi bahwa setelah kejadian tersebut suasananya sempat cukup menjekap di sana kemudian juga sempat mengusir warga maupun juga wartawan yang mendekati lokasi seperti apa suasananya malam ini Pak Bahtiar? jadi situasi malam ini juga ada wartawan yang diusir bahkan ini saya sekarang sama semua wartawan ada di kompi senapan di unit 721 yang di Polman tersebut saya sekarang lagi bersama dengan Kapolres demikian situasi disini cukup terkendali begitu mbak oke kemudian dengan adanya insiden ini apa yang akan dilakukan Pak Bahtiar? yang akan dilakukan saya sudah koordinasi dengan Pak Kapolda dengan Kapolres bahkan Kapolres sekarang juga hadir di kompis natal B ini dan dia polisi masuk disini juga tidak apa-apa saya hanya mentak ini diselesaikan secara hukum jadi yang salah harus ditindak bersama dengan prosedur hukum oke baik-baik terima kasih Pang Damirabwana Pak Ejen TNI Baca terima kasih telah bergabung bersama kami dan juga konfirmasi atas informasinya terima kasih kita ke informasi selanjutnya seorang anggota TNI tewas tertembak di sirkuit road race di Kelurahan Madati Wali-Wali Mandar Solusi Barat seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Bakhtiar dan kami juga tadi mendapatkan informasi bahwa satu orang tewas dan hingga saat ini belum juga ada yang terluka belum ada informasinya dan akan dilakukan tindakan kepada yang pelaku penembakan dan demikianlah Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat Pemirsa Anda bisa mengikuti berita-berita dalam Headline News melalui situs kami di metrotvnews.com Headline News berikutnya akan hadir satu jam mendatang sampai jumpa Jan TNI Kurniawan Dewan Tara membenarkan tewasnya seorang prajurit TNI dari kesatuan Yonif B721 akibat tertembak saat menonton road race di jalan Stadion Poros Polewali Kelurahan PK Batak Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat pada Minggu sore Kasdam 7 Wira Buana Berjalan TNI Kurniawan Dewantara saat ditemui di awak media membenarkan kejadian tersebut Kasdam menghimbau kepada seluruh jajaran TNI agar menahan diri dan jangan mudah terprovokasi akibat insiden ini kemudian berikutnya pada pukul 16.00 terjadi letusan di tempat yang berbeda di tempat area road race tersebut dan ditemukan anggota dari Batalion 721 atas nama perada Juliadi terkapar bersimbah darah terkena tembakan di perut ini kejadian tersebut penyebabnya dan bagaimana kejadian tersebut sekarang dalam penyelidikan jenazah Prada Juliadi anggota TNI UNIF B7 jadi di Pualewalimandar pada minggu sore bukanlah yang pertama kali sebelumnya bentrokan antara TNI Polri juga pernah terjadi di sejumlah daerah bentrokan antara TNI dan Polri pernah terjadi di kabupaten Ogan Komering Sumatera Selatan pada 27 Januari 2013 bentrokan ini dipicu oleh penembakan salah seorang anggota TNI oleh polisi bentrokan yang berakhir dengan pembakaran Mapolres Oku ini mengakibatkan 4 anggota Polres Oku dan seorang warga sipil terluka bentrokan antara TNI dan Polri juga pernah terjadi di Batam Kepulauan Rio pada 21 September 2014 bentrokan ini berlanjut ke bentrokan susulan pada bulan November 2014 bentrokan ini bermula saat mengerbekan gudang penimbunan BBM di depan perumahan Cipta Asri Batam akibat 2 bentrokan ini seorang anggota TNI tewas sementara 4 lainnya mengalami luka tembak TNI dan Polri membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini selain kasus-kasus tersebut bentrokan antara TNI Polri juga pernah terjadi di sejumlah daerah diantaranya Depok dan Karawang Jawa Barat pada Oktober 2013 Korontalo pada April 2012 Makassar Sulawesi Selatan pada November 2010 dan lain-lain Indonesia Police Watch atau IPW mencatat sejak tahun 2007 hingga 2014 terjadi tren peningkatan kasus bentrokan antara TNI dan Polri tim liputan Metro TV Keinfor banyak melibatkan para mafia Ya, namun para mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir menyebut bahwa sosok mafia Bungkar Muat sesungguhnya merupakan oknum berseraga Dalam sebuah diskusi Fuad mengaku pernah mendapat laporan dari para pengusaha mengenai adanya mafia pelabuhan yang menyebut mafia pelabuhan itu adalah oknum petugas pelabuhan Mantan Menteri Keuangan ini juga mengingatkan masalah Bungkar Muat sebenarnya bukan hanya terjadi di pelabuhan Tanjung Priok sebab hal ini terkait dengan semua pelabuhan dan kapal-kapal yang ada yang punya kepentingan di dalam itu selama ini sebetulnya kalau kita merasakan pengusaha itu eksportir dari importir pada umumnya itu korban kalau saya umumnya korban bukan mahirnya orang bagian mau cepat mau murah mau visi yang betul kita harus mengenakan kita di dalam itu banyak orang yang punya kepentingan ini kalau bahasa misal kalau kita ngomong hancur kita bisa dikerjain kita takut kalau ngomong santanya pribadi bisa pada ngomong kita ngomong habis disana kenapa yang berprak mafia itu yang bertabung yang berdasi yang berseragam berbintang dicat 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 kita dicat udah lah kita